Intro Hai Kellovers, apa kabarnya nih? What's Trending balik lagi untuk kasih kalian update berita apa aja yang ramai dan viral satu minggu ini. Nggak usah lama-lama, langsung aja kita mulai. Intro Kabar bahagia datang dari keluarga kecil Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar. Aurel melahirkan bayi cantik pada 22 Februari 2022 pukul 7 lewat 40 pagi lewat operasi cesar. Anak pertama mereka diberi nama Baby A yang punya arti cahaya yang sempurna. Namun, Aurel dan Atta masih menikmati momen bahagianya bersama sang buah hati dan belum membagikan detail soal kelahiran Baby A. Yang jelas, orang tua Aurel dan Atta ikut berbahagia dengan kelahiran Baby A. Mimi Chris Dayanti dan Grenda Ashanti kompak mengenakan outfit berwarna pink saat menyambut kelahiran bayi cantik ini. Begitu juga Anak yang bahagia karena sudah menjadi kakek. Kongrets Aurel dan Atta! Baby ya, Ma! Memang. Wow, duduknya liat dong neneknya. Neneknya luar biasa! Dia agak. Uh! 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 Oh! Uh! 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 Berita kedua datang dari Selebgram dan juga kekasih Zikri Daulai, Ayu Aulia. Ayu melakukan percobaan bunuh diri dengan menyayat tangan dan menenggak parasetamol dalam jumlah yang banyak. Banyak rumor yang beredar. Namun keluarga menegaskan jika Zikri tak ada kaitannya dengan aksi nekat Ayu ini. Saat ini, Ayu masih dalam perawatan di rumah sakit Abdi Waluya dan terus didampingi oleh pihak keluarga. Salah satu penyebab tindakan nekat Ayu adalah bulian netizen di akun Instagramnya. Jika kalian memiliki masalah depresi dan tendensi untuk mengakhiri hidup, jangan menyerah. Segeralah menghubungi layanan konseling profesional untuk mendapatkan bantuan. Kalian tidak sendirian. Terima kasih telah menonton! Berita terakhir datang dari Mawar Afi yang mengungkap jika dirinya diselingkuhi oleh sang suami. Steno Ricardo diduga berselingkuh dengan babysitter anak-anaknya dan telah menikah pada 21 Februari 2022. Steno sendiri membantah isu perselingkuhan itu. Dirinya dan Mawar Dimas telah bercerai sejak 11 Januari 2022 lalu. Mawar mengaku punya bukti-bukti soal dugaan perselingkuhan itu. Gimana menurut kalian, Calovers? Terima kasih telah menonton! K.A. Lovers, terima kasih sudah nonton What's Trending minggu ini. Sampai ketemu lagi minggu depan. Jangan lupa jaga kesehatan dan taat retakol kesehatan ya! Stay safe, K.A. Lovers! Sampai ketemu lagi minggu depan. Sampai ketemu lagi minggu depan. Sampai ketemu lagi minggu depan.